Worm atau cacing raksasa Mongolia Makhluk ini diakini hidup di gurun Gaby, Mongolia Ciri-cirinya yaitu dengan tubuh berwarna merah dan dengan mulut yang sangat menyeramkan Makhluk ini bisa hidup dan tumbuh hingga berkurang puluhan meter Makhluk ini memiliki semacam tentakel lengket yang ada di tenggorokannya Yang akan menembak keluar untuk mengambil mangsanya Dan terseret ke mulutnya yang bergigi banyak ini guys Pernah dengar tentang hantu kakek cangkul? Penampilannya kayak kakek tua biasa dengan membawa cangkul berkarat kemana-mana Hal ini karena jenazahnya tidak dikuburkan secara layak Jadi hantu kakek cangkul ini meminta tolong agar jenazahnya dikuburkan secara layak Dan konon katanya kakek cangkul merupakan suami dari nenek gayung yang kemarin Power couple banget ya guys Hewan mistis pemakan manusia Bunyi yang berarti iblis atau roh jahat Yang merupakan makhluk mistis yang berasal dari cerita rakyat Australia Makhluk ini memiliki tubuh seperti macan dengan ekor kuda dan kakinya yang bersirip Habitat hewan ini ada di rawa-rawa dan juga danau Dia biasanya mencari mangsanya di malam hari Dengan cara teriak minta tolong dengan suara mirip manusia Dan saat mangsanya mendekat dia akan menerkam dan menariknya ke dalam danau Kalian yang lagi hamil atau punya keluarga yang lagi dalam keadaan hamil Wajib hati-hati dengan sosok yang satu ini Namanya kuyang atau dikenal juga sebagai palasi Sosok ini berupa kepala wanita dan juga organ bagian dalam Ia terbang meneror wanita hamil untuk memakan janinnya Sosok ini juga selalu berkeliaran di malam hari Tapi tenang guys, kuyang punya penangkalnya loh Salah satunya sisir, cermin, dan yang pastinya jangan lupa berdoa Inilah gambaran sosok hantu pastor tanpa kepala Hantu satu ini dipercaya selalu berkeliaran di pemakaman umum Jerukurut Menurut cerita yang beredar, dia disana untuk mencari makamnya sendiri Dia sering terlihat berjalan dengan membawa kepalanya sendiri Dengan ditemani seekor anjing hitam bermata merah Dan kemunculan hantu ini selalu diiringi dengan datangnya angin berdesir dari seluruh arah Serta lolongan anjing tanpa henti Sosok penguasa pantai selatan atau yang dikenal sebagai Nyiroro Kidul Merupakan ratu para lelambut yang mempunyai banyak pasukan Dan sangat berkuasa di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa Menurut mitos yang tersebar, ada satu hal yang tidak boleh dilakukan saat berkunjung ke pantai selatan Yaitu menggunakan pakaian berwarna hijau Karena sosok Nyiroro Kidul sangat menyukai warna hijau Apabila melanggar aturan tersebut, maka orang itu akan ditarik ke tengah laut dan tidak akan ditemukan lagi Buat abang Wajol jangan terima orderan ke pantai selatannya Hehehe Sosok wanita tua berwajah menyeramkan atau dikenal sebagai Nenek Gerondong Menurut cerita, Nenek Gerondong selalu berkeliling ke rumah warga untuk meminta nasi Namun tidak banyak orang yang ingin memberinya karena mukanya menyeramkan Nenek Gerondong tidak segan untuk berubah menjadi ganas dan membunuh siapapun yang pelit kepadanya Namun hal ini tidak akan terjadi pada orang yang memenuhi permintaannya Orang yang baik kepadanya akan mendapatkan keberuntungan dan kebaikan juga Satu hal positif yang dapat kita ambil dari kisah ini Untuk selalu berbagi kepada yang membutuhkan Jason Voorhees atau yang dikenal juga sebagai Jason The Killer Jason merupakan pemberdara dingin Dia sudah menghabiskan puluhan bahkan ratusan jiwa orang yang tak bersalah Yang sedang berkemah di tepi danang Jason ini memiliki ciri khas yang sangat melekat pada dirinya Yaitu mengenakan topeng hoki dan memegang sebuah parang Jason ini memiliki cacat fisik dan cacat mental pada dirinya dari dia kecil Dia menggunakan topeng hoki tersebut untuk menutupi mukanya yang rusak Berikut benda-benda yang dipercaya dapat menangkal gangguan dari makhluk gaib Yang pertama peniti Kedua sisir Ketiga cermin Keempat sapu lidi Kelima gunting Dan yang keenam ada garam Benda-benda tersebut dipercaya dapat menangkal gengguan dari makhluk gaib Seperti kuntilanak, genderwo, tuyul, dan yang lain-lain Tapi tetap yang paling manjur adalah berdoa guys Ting Inilah gambaran sosok Hantu Banyu Hantu Banyu merupakan salah satu mitos dari Sumatera Selatan Sosok ini merupakan penunggu sungai Musi Sosok ini sering terlihat pada perahu-perahu ataupun rakit yang sedang menepi di sungai Musi Ciri-ciri tempat yang telah didatangnya oleh Hantu Banyu yaitu terdapat lendir atau cairan misterius Berbagai cerita mengenai bentuk dari Hantu Banyu ini Salah satunya yaitu Hantu Banyu berbentuk seperti monyet besar dan bulu yang lebat di seluruh tubuhnya Menurut kisah yang beredar, Hantu Banyu akan menyeret korbannya ke dasar sungai Lalu disana dia akan menghisap sum-sum tulung belakangnya Korban yang hilang akan ditemukan lagi di posisi yang sama seperti dia saat memasuki air Dan juga terdapat bekas luka atau tanda hisapan dari Hantu Banyu di tubuhnya Cupacabra atau yang disebut juga El Cupacabra Merupakan makhluk menyeramkan yang sering meneror warga Amerika Selatan dan Amerika Tengah Makhluk ini memiliki tubuh sebesar simpanse namun dengan kepala serigala Dia memiliki bola mata besar berwarna merah, lidah yang panjang seperti ular, memiliki taring, dan bersayap Makhluk ini sering menyeram ternak para warga sehingga pernah menyebabkan wabah kelaparan Mantikor atau yang artinya makhluk pemakan manusia Makhluk ini memiliki tubuh seperti singnya biasanya namun dengan ekor seperti kaladengking dan memiliki sayap Aumanya yang sangat besar mirip seperti suara trompet Membuat siapapun yang mendengarnya akan berlari ketakutan Dan saat orang itu sudah berlari ketakutan dia akan menyerangnya dari belakang Makhluk ini eksis pada 400 tahun sebelum masehi dan berasal dari Yunani Subaung atau Werewolf versi lokal Mitos tentang makhluk ini berasal dari Pulau Sumatra Dia memiliki tubuh seperti manusia namun dengan bulu di skujur tubuhnya Dan memiliki kepala serigala Dia berdiri dan berjalan seperti manusia biasa dengan menggunakan kedua kakinya Namun ketika berlari dia akan membukukan badannya dan berlari seperti serigala pada umumnya Banyak orang yang mempercaya bahwa makhluk ini merupakan siluman Atau manusia jadi-jadian yang memiliki ilmu sakti untuk berubah wujud Penampakan manusia ngengat yang menggembarkan warga Virginia Barat, Amerika Serikat Banyak laporan dari warga mengenai penampakan manusia ngengat ini Menurut laporannya, mereka melihat sosok pria aneh dengan sayap yang terbang melintasi dari pohon ke pohon Ada juga beberapa laporan yang mengatakan bahwa mereka melihat makhluk ini bergelantungan di jembatan Dan untungnya mereka sempat mengambil foto makhluk tersebut Menurut kesaksian orang-orang yang pernah melihatnya Makhluk ini memiliki tubuh seukuran manusia Namun dengan mata yang besar dan berwarna merah Serta sayap yang membentang labor sepanjang 3 meter Saking viralnya kasus penampakan tersebut Akhirnya pemerintah setempat membangun sebuah monumen yang berbentuk manusia ngengat Nah di Indonesia kan banyak yang bilang pernah melihat kuntilanak gitu kan Kenapa nggak dibikin patung kuntilanak juga gitu ya Satu keluarga ini nggak nyadar kalau ada penumpang yang nggak mereka inginkan Terlihat dari wajah mereka yang tetap bahagia sambil melihat mobilnya yang dicuci dari dalam Setelah orang ini menyorok ke bagian kaca Terus kalian harus lihat siapa yang ada di bagian belakang mobilnya Lihat guys ada penampakan Dan semuanya nggak nyadar itu ada di sana Godman atau manusia kambingnya sempat menggemparkan warga negara bagian Amerika Serikat Kepolisian daerah tempat banyak sekali mendapatkan laporan bahwa adanya penyerangan dari makhluk Godman ini Menurut laporan-laporan yang didapat Makhluk ini memiliki tubuh seperti manusia namun ditutupi bulu yang lebat di sekujur tubuhnya Dan memiliki kepala yang sangat mirip kambing beserta dua tanduknya yang tajam Banyak warga yang mengakui bahwa hewan keliaran mereka telah dihabisi oleh makhluk ini Bahkan ada beberapa orang yang melaporkan ke polisi bahwa mereka telah diserang oleh Godman ini Banyak rumor yang beredar bahwa Godman ini adalah seorang psikopat Yang menyerang korbannya menggunakan kostum manusia kambing Gimana nih menurut kalian apakah ini memang makhluk gaib atau seorang psikopat yang menggunakan kostum kambing? Coba tulis di kolom komentar kalian percayanya yang mana? Facebook mematikan dua robot pintar buatan mereka karena menciptakan bahasa sendiri Bob dan Alice adalah dua AI yang dibuat oleh Facebook Saat itu mereka sedang diperintahkan untuk bernegosiasi tentang menukarkan barang Yaitu sebuah topi bola basket dan satu buah buku Video di atas ini adalah rekaman perbincangan dua AI tersebut Kisah mistis pulau yang dihuni oleh ribuan boneka menyeramkan Tempat ini memiliki ribuan boneka yang tergantung di pepohonan dengan kondisi yang lusuh dan anggota tubuh yang tidak lengkap Dulunya pulau ini sama seperti pulau-pulau lainnya yang biasa Namun ceritanya bermula pada tahun 1970-an Hari itu seorang pemuda bernama Don Julian sedang berjalan-jalan di pinggir danau Dan dia melihat seorang gadis kecil yang tenggelam Don pun bergegas untuk menolong anak tersebut Tapi sayangnya anak itu sudah tidak terselamatkan Dengan penuh rasa bersalah karena dia tidak sanggup menolong anak itu Dia menggantung boneka-boneka di atas pohon sebagai bentuk penghormatan untuk anak tersebut Don melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun Namun anehnya Don tetap membiarkan boneka yang sudah tergantung menjadi lusuh dan kotor Setelah 30 tahun kebiasaan Don berlanjut Akhirnya dia ditemukan tenggelam di danau tempat anak kecil tersebut tenggelam Gimana kalian berani nggak datang ke pulau boneka kayak gini? Akhir dunia bagaimana yang paling kalian takuti? Yang pertama adanya serangan dari kawanan zombie Yang dapat mengubah manusia biasa menjadi zombie juga Yang kedua datangnya alien ke bumi Mereka bertujuan untuk menjajah dan mengambil alih bumi kita Kemudian adanya asteroid yang akan menabrah bumi Hal ini akan membuat bumi menjadi hancur dan semua yang ada di dalamnya menjadi punah Berikutnya ada pemberontakan dari robot Mereka bertujuan untuk menghabisi seluruh umat manusia Karena menurut mereka manusia adalah makhluk yang bodoh Dan yang terakhir adalah ledakan gunung vulkanik bersekala global Hal ini dapat mengakibatkan kepunahan masal Karena abunya yang dapat menutupi seluruh bumi Yang membuat udaranya tidak dapat dihirup oleh manusia dan hewan Serta mengakibatkan tumbuhan tidak dapat berfotosintesis Coba kalian tulis di komentar nomor berapa yang paling kalian takuti Terima kasih telah menonton!